Wono Giri Wono Giri adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Wono Giri juga berbatasan dengan Pantai Selatan sehingga mempunyai wisata pantai yang sangat eksotis dan sangat disayangkan untuk dilewatkan Tempat wisata Wono Giri masih sepi dan nasri sehingga bagi anda yang ingin merasakan sensasi petualangan yang berbeda bisa mencoba berkunjung ke Kabupaten Wono Giri penasaran tempat wisata apa saja yang ada di Wono Giri berikut beberapa tempat wisata di Wono Giri paling hits dan paling populer menurut wisata tanah air tapi sebelum anda menyaksikan video berikut ini alangkah baiknya anda pencet tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari wisata tanah air objek wisata yang satu ini benar-benar memanjakan para wisatawan Anda akan disuguhkan dengan hambaran permukaan air telaga yang luas dan tenang wisatawan akan merasa aman menikmati keindahan di telaga ini keindahan semakin terlihat dengan adanya bukit widodare di sisi sebelah barat hambaran rumput dan pepohonan dengan ketinggian sekitar 200 meter dipadukan keindahan air telaga mempersona siapa saja yang berkunjung ke tempat ini untuk bisa ke lokasi ini anda harus menempuh jarak sekitar 10 km dari kota Wono Giri tidak hanya untuk refreshing atau berburu foto saja anda juga bisa memancing atau outbound di telaga celaket ini kondisi alamnya masih terjaga dan memiliki hawa yang cukup sejuk untuk lokasinya tempat wisata ini berada di jalan celaket jalan ngawen keblokan sendang hijau kecamatan selogiri kabupaten Wono Giri sedangkan untuk harga tiket masuknya anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah loh guys Pantai Nampu merupakan sebuah pantai berpasir kecoklatan pantai ini jika ditemukan dari kota Wono Giri setidaknya butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai ke tempat ini lamanya perjalanan akan sebanding dengan apa yang didapatkan karena Pantai Nampu memiliki persona yang sungguh memikat kondisi Pantai Nampu tidak jauh berbeda dengan beberapa pantai yang ada di Pacitan dan Gunung Kidul Pantai Nampu juga dikelilingi oleh bukit-bukit karts yang seakan menjadi ciri khas di retan Pantai Selatan pada waktu air surut di bagian sisi laut yang diangkal ini juga banyak bebatuan yang bisa anda gunakan untuk sekedar duduk dan menikmati laut lepas yang sangat indah untuk lokasinya tempat wisata ini berada di Desa Tlingo Kelorahan Kunderajo Kecamatan Parangkupito Kabupaten Wono Giri sedangkan untuk harga tiket masuk yang anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah loh guys Ketagawa Pasona Bali Park merupakan tempat wisata yang baru saja dibuka pada 27 Desember 2019 lalu seperti namanya tempat ini menyuguhkan keindahan pemandangan alam berupa pegunungan serta hamparan sawah yang memang terlihat sangat eksotis tentu dengan adanya opi wisata ini menambah daftar tempat wisata di Wono Giri bagi para wisatawan yang mengunjungi tempat wisata ini bisa menikmati keindahan alam yang ada serta bisa mencicipi makanan khas Bali dengan diiringi khas musik Bali di atas gasibo yang telah tersedia bagi anda yang ingin memesan menu makanan serta minuman yang ada anda nantinya akan duduk menikmati makanan dan minuman di atas gasibo yang masing-masing gasibonya diberi nama seperti daerah di Bali untuk lokasinya tempat wisata ini berada di Jalan Beli Gede, Patemon, Kayu Loko, Sidoharjo, Kabupaten Wono Giri sedangkan untuk harga tiket masuknya anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah untuk orang dewasa dan 3.000 rupiah untuk anak-anak loh guys Wono Giri lagi-lagi memberikan kejutan manis bagi para wisatawan dengan hadirnya Pak Depokan Sokolangit yang begitu menawan destinasi wisata ini menyajikan kehidupan alam yang begitu menggoda dengan view pegunungan lau selatan sebagai backgroundnya Pak Depokan Sokolangit berada di Dusun Kelarangan, desa contoh kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wono Giri Obek wisata ini menawarkan sensasi liburan asik dengan konsep infinity pool ala hotel bintang 5 dan restoran mahal Lokasinya cukup strategis karena berada di bukit dengan ketinggian sekitar 900-1000 mdpl Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang membuat siapapun akan terbuai dengan keindahannya dan pastinya tergoda untuk mencuburkan diri ke dalam kolam bernang yang airnya begitu segar Untuk menikmati keseruan di tempat wisata ini diperlukan biaya sebesar 5.000 rupiah per orang Sementara untuk aktivitas berenang biaya yang harus dikeluarkan sebesar 7.000 rupiah Untuk menikmati permainan Flying Fog dikenakan biaya sebesar 10.000 rupiah dan naik ke Menara Padang sebesar 2.000 rupiah per orang loh guys Dinamakan Banyunibo karena memang air terjun ini jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter dan langsung mengenai batu hitam besar yang berada tepat di bawahnya Di sekitar air terjun terdapat banyak sekali batu-batu besar berwarna hitam Air ini mengalir menuju sungai yang berada di bawahnya dan dialirkan ke sawah-sawah penduduk Harap berhati-hati saat bermain air di tempat ini karena batu-batunya sangat licin dan berlumut Anda juga bisa mendengar kicauan burung dan melihat pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi dengan kokohnya dari kejauhan Selain panorama yang memikat, beberapa pengunjung dari luar desa percaya airnya mampu menyembuhkan penyakit kulit Air terjun Banyunibo sangat indah jika depit airnya sedang deras Maka dari itu datanglah ke sini saat sedang musim penghujan tiba Fasilitas di tempat ini belum begitu lengkap Hanya ada sebuah gesibuk kecil dan 2 WC umum di sekitar raya terjun ini Untuk lokasi nyata tempat wisata ini berada di Dusun Kelubur, Kapusari, Mayaran, Kabupaten Konogini, Provinsi, Jawa Tengah Sedangkan untuk harga tiket masuknya Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah Masyarakat Wonogiri tentu sudah sangat mengenal tempat yang satu ini Sebagai pekwisata, Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu yang terpopuler di Wonogiri Sedangkan luas Waduk ini mencapai sekitar 8.800 hektare Atau setidaknya menepati luasan wilayah 7 kecamatan Waduk ini menjadi hulu dan tumpangan bagi beberapa aliran sungai Di antaranya adalah Bangawan Solo, Sungai Cirtomoyo, dan Sungai Posong Lokasinya berada di lahan pekasti saja di keunikan tersendiri bagi Waduk ini Karena akan muncul pemandangan yang tak biasa jika berkunjung ke sini saat musim kemarau tiba Wisata Waduk Gajah Mungkur bisa dibilang cukup lengkap Karena di tempat wisata ini tersedia beberapa aktivitas yang cukup menyenangkan Seperti kegiatan memancing atau sekedar berfotoria Di Waduk ini juga menyediakan perahu sadu untuk berkeliling memutari Waduk ini Untuk kalian yang hobi berenang, di tempat wisata ini juga tersedia waterboom yang cukup besar Untuk lokasinya, tempat wisata ini berada di Jalan Raya Wonogiri Raci Mantoro, De Sapokok Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Sedangkan untuk harga tiket masuknya sebesar Rp10.000 untuk hari biasa Dan Rp12.000 untuk akhir pekan Obek wisata yang tak boleh anda lewatkan di Wonogiri yaitu Telaga Rowo Batu Warno Destinasi ini bahkan cukup populer baik di kalangan warga setempat maupun wisatawan Bahkan telaga tersebut terlihat tidak pernah sepi Dan selalu dipadati oleh pengunjung meski di luar musim liburan dan akhir pekan sekalipun Selain menikmati keindahan alam dan kesejukan di sini Anda juga bisa melakukan kegiatan seru seperti memancing Namun penduduk luar daerah tersebut diwajibkan membayar jika ingin memancing Sebab ikan yang ada di Telaga merupakan usaha peternakan air tawar yang dimiliki oleh penduduk sekitar Untuk lokasinya tempat wisata ini berada di Jalan Sumberjo, Kecamatan Batu Warno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Sedangkan untuk harga tiket masuknya gratis Anda hanya perlu membayar tiket parkir kendaraan saja loh guys Nah itulah beberapa tempat wisata yang ada di Wonogiri paling hits dan paling populer menurut wisata tanah air Jika Anda punya pengalaman tentang wisata di Wonogiri, ceritakan pengalamanmu di kolom komentarnya ya guys